selamat siang pemirsa master juglu yang tercinta hari ini kita bertiga bersama mas Agus Setiawan sebagai pemberhati lingkungan dan Mbak Hadi sebagai pelaku sejarah belinya ini lor umurnya 100 tahun lebih dan beliau masih semangat, antusias untuk memberikan contoh kepada kita yang muda-muda untuk nguri-nguri warisan leluhur dan disini secara tidak kebetulan kita menemukan situs ini entah situs apa akan tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah menikmati Hai dan di sana itu aliran Sungai Brantas tempatnya di sebelah utara dan di sebelah timurnya sana aliran Sungai Mogel dan di utara juga ada di selatan juga ada lor tempatnya sangat luar biasa selamat siang pemirsa selamat siang Master Joglu yang tercinta hari ini kita bertiga bersama Mas Agus Setiawan sebagai pemberhati lingkungan dan bahati sebagai pelaku sejarah beliunya ini lor umurnya 100 tahun lebih dan beliau masih semangat antusias untuk memberikan contoh kepada kita yang muda-muda untuk nguri-nguri warisan leluhur dan disini secara tidak kebetulan kita menemukan situs lor ini entah situs apa akan tetapi kita masih mencari-cari ini sumber dari mana dan ini berasal dari kerajaan mana dan ini kita akan mencoba membersihkan rumput-rumput yang menutupi situs ini ayo Mas Agus kita bersihkan bersama teman-teman kita hanya juga orang awan tapi kita semangat dan semoga ini awal untuk kejayaan desa kembang dan disini tempatnya sangat strategis banget lor dikelilingi tiga sungai di sebelah utara sungai berantas konon cerita dah zaman dahulu sungai berantas itu tempat para leluhur kita untuk berlalu lalang menggunakan armadanya karena karena zaman dulu masih menggunakan jalur sungai dan di sebelah timur itu sungai 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 berantas sungai mbogel sungai mbogel itu berasal dari mana ya berasal dari gunung kuncen gunung kuncen itu gunung kuncen itu gunung kuncen itu mencapai ribuan bahkan jutaan dan di sebelah selatan rudayagung yang sebelah timur sungai mbogel yang berasal dari bentungan kedung puring kedung puring itu bendungan yang peninggalan zaman Belanda lor ini sangat luar biasa ini mungkin Petinggalan Keluar kita Ini bata merah ya Ini bata merah Dan batu ini mungkin Ini masih coba untuk dibersihkan Mudah-mudahan Di tempat ini Masih banyak situs-situs Yang terpendam Wah ini Luar biasa Oke Anak tulisannya pada ya Wah ini Ini gayanya Sip-sip-sip Sip-sip Ini tiket dikubuk Neles Terkubuk Neles Digimalaian Tidak 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 Rukum Dilihat Ini mas Ini mas Ini mas Enggak Rukumnya Turing Tidak kamera tak ilahi api tambah tak mening tahun tiga ya saya akriolog ekor ini hidup kami di Bapak Tia benda ganggu ya silang bilang ini kering-kering ya 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 enggak sip-sip kering tapi jika volume soho lu tinggi Hai adue pas ngomong 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 sapi mbah oke padang ini mesinnya gini-gini Pak ini kita masnya mesin ini mesti ngapain ada karena konten ini gua kira bahwa bakar dupa bahwa ngomong-ngomong pasok ini lingkungan hai 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 baik eh sip Hai bahan-bahan sip bah di dunia-dunia tidak bilangnya cek-cek loh Anu Mbah begini petilasan Mbah jadi hai 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 selamat menikmati tempat di meditasi selamat menikmati selamat menikmati